Siapa yang ingin hidup jadi orang miskin? I guess no one. Seandainya takdir bisa ditentukan sendiri. Semua orang pasti ingin hidup kaya dan bahagia. Tapi Tuhan itu adil kok. Dia rahsiakan takdir dan perintahkan kita untuk berusaha. Dan perusahaan bekerja menjemput takdir kita sendiri. Ya, walaupun kadang di tengah jalan kita menemui hambatan. Terpaksa berhenti sebentar atau bahkan balik ke arah dan menempuh jalan takdir yang lain. Seperti saya. Saya tidak pernah meminta untuk dilahirkan dari orang tua saya yang sekarang. Mendapat orang tua baru lagi dan kemudian mendapat orang tua baru lagi. Sampai akhirnya saya hidup bebas seperti sekarang. Waktu kecil saya bermimpi menjadi dokter. Mimpian standar anak-anak. Tidak ada orang tua yang juga menemui hambatan. Tidak ada orang tua yang juga menemui dalam rumah saya yang ada kebenaran begitu. Tapi saya terpaksa mempermimpi ketika Tuhan dengan sangat mudahnya mengambil dikuat depannya. Bahkan untuk meneruskan sekolah saja, saya harus berpikir ribuan kali. Terbiasa hidup dengan standar yang tinggi membuat saya tidak bisa bertahan tanpa materi. Dan ketika itu, saya membuat sebuah keputusan yang setelah saya ingat-ingat lagi, itu sangat berani. Terbang ke Malaysia sebagai TKI. Menjadi TKI di Malaysia, saya belajar tentang banyak hal. Akses informasi yang luas dan kemampuan belajar yang baik membuat saya kembali berani bermimpi. Harapan untuk menjadi orang membuat saya begitu bersemangat. Tapi lagi-lagi Tuhan punya rencana lain untuk saya. Pulang dari Malaysia, harapan untuk melanjutkan sekolah masih belum bisa terwujud. Dua tahun mencoba bangkit, saya kembali putus asa. Dan sekali lagi, saya membuat keputusan hebat. Terbang ke Taiwan. Dan here I am. Menjadi salah satu dari ribuan buru migran di Taiwan. Penyumbang devisa terbesar untuk negara. Dipandang sebelah mata. Dan sepertinya memang tak punya harapan apa-apa. Jadi buru di negara orang. Tak berpendidikan setelah pulang mau jadi apa. Jadi buru lagi tentunya. Tapi tidak semua anggapan itu benar. Ya. Banyak TKI yang memang gagal merencanakan hidupnya selama bekerja. Mereka menghamburkan uang dan lupa pada tujuan awal ketika berangkat. Ketika pulang ke tanah air, Mereka kembali menjadi buru. Tapi banyak juga di antara kami yang sukses. Dan kalian tahu? Selain dari itu semua, Banyak di antara kami yang sebenarnya punya talenta luar biasa. Beberapa di antara kami punya suara emas, Kreatif, Dan sebenarnya cukup jelas. Bahkan ada yang menemukan ide bisnis. Dan jodohnya di sini. Dan di mana posisi saya di antara ribuan buru migran ini? Sama seperti kebanyakan mereka tentunya. Saya juga punya harapan untuk menjadi lebih bahagia ketika pulang nanti. Punya tabungan untuk modal usaha dan mengembangkan diri. Mungkin tidak menjadi dokter. Tapi saya yakin, Bahwa saya akan bisa memberikan sesuatu yang berarti untuk hidup saya di masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton!